Halo para pemirsa, balik lagi bersama saya Bung Roy di Loneplay TV Bagaimana Bung Togel, apa kabar Bung Togel, sudah siap untuk menjalani pertandingan ini? Alhamdulillah sudah siap, semoga ada kabar baik, semoga kita bisa testa sempol dan cilok lagi Kalau perlu tambah banrek gitu ya, ya makanya kan aus kemarennya seret ya Oke para pemirsa jadi di IM419 Cup by Indo Empire Fit Loneplay ini ya Dimana ada bonus tekel ini yang akan mendapatkan setiap pelu penangnya akan mendapatkan 50.000 Dan juga kalau misalnya teman-teman tertarik untuk, wah ini klubnya kok cukup royal ya Cukup funny gitu ya, apa namanya, mengadakan turnamen-turnamen seperti ini Silahkan teman-teman kalau pengen niat untuk bergabung ya, langsung saja bergabung di Indo Empire Club ya Gue bakal, eh gue lagi, saya sebagai Bung Roy akan mengasih gambar dari OPRAG ya, Indo Empire Club Dimana requirement-nya dan benefit-nya sudah teman-teman bisa lihat sendiri, akan saya kasih gambar Dan juga kontaknya sudah ada tertera Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk gabung di Indo Empire Club ya, silahkan gas saja langsung lah ya Siapa tau kan bisa ikutan match kayak gini, dapet duit lumayan ya Astagfirullah Tapi seperti itu, misalnya kita lihat disini ITUB akan melawan Genesis ya Dimana ITUB dengan tim kemarinnya, tim hampir tidak ada playmaker Hanya Tsubasa doang, hanya Tsubasa ya Cukup sulit yang kemarin Bung Tengga, betul sekali ya Cukup sih masih belum ada perkembangan, walaupun sudah endif sepertinya belum gaca nih si orang Makanya itu ya, kita lihat apakah ITUB bisa menjemput rezeki lagi ya, menjemput kemenangan lagi Karena kemarin kan menangnya adu-menalti ya, istilahnya ya oke-oke-an lah ya Adu-adu, adu-adu, adu-adu Psywar doang lah ya Tapi kalau dari skill main, kemarin belum terlalu terlihat bagi ITUB Apalagi dengan numpuk banyak pemain tengah di tengah ya Masih belum ada perubahan nih taktiknya Sekarang kita akan melawan ITUB akan melawan Genesis dari RT Rift Apakah ya Bung Togel? Apakah ya Bung Togel? Ya saya berharap semoga pertanyaannya jauh lebih seru dari yang kemarin-kemarin Walaupun kemarin-kemarin juga seru ya Bung Togel Betul ya, saya surat jangan berharap Kita akan segera langsung menyaksikan line up dari kedua tim Adalah ntar ITUB melawan Genesis Kita lihat saja para pemirsa Ini ada line up dari ITUB, tidak ada yang merubah Masih sama dengan Bung 27,5% Tidak ada yang merubah sama sekali Dan ini ada dari tim Genesis Dengan Bung 31,5% Dengan striker yang Cukup-cukup bagus ya Pemain-pemain dari Genesis ini Apakah para pemirsa ITUB akan menghadapi kesulitan ya Kita lihat saja para pemirsa Kita akan masih mencoba terhubung ke jalan yang pertandingan di IM Scurrito 19 Cup by Indo Empire Kita lihat saja para pemirsa Sudah mulai Aduko Niciwa Apa yang akan dilakukan oleh Genesis Kita lihat saja para pemirsa Dengan LIT Leronya Lapail Cenacenut Apa yang akan dilakukan Masih mengotak atik bola di belakang Dan memetcap kepada Nita Nita Fast V2 Apa yang akan dilakukan oleh LIT Leroy alias Lapail Cenacenut Apa yang akan dilakukan Kita lihat saja para pemirsa Kita lihat saja apakah membagi Apa yang akan dilakukan oleh LIT Leroy Atau masih menribel Bola masih berada penghasilan Genesis Karena Genesis bertindak sebagai home ya Karena ITUB hanya sebagai tamu Kita lihat klik Pas langsung dikeluarkan oleh LIT Leroy Apa yang akan dilakukan oleh LIT Leroy Lapail Cenacenut Kita lihat siapa yang akan dibagi Apakah langsung ke Cibas atau ke Leroy yang lain Kita lihat saja para pemirsa Wuuu Kita lihat membagi kepada siapa Sepertinya ke barang Wuuu Kepada Kepada sahabat seperbijanya LKUNTU Leroy bagaikan Bung Roy dan Bung Dogel Ngapain sama-sama sama kita Ya kan dia sahabat seperbijian Ya kan gak usah Saya gak rela gitu Sama-sama sama Kuntul sama Intil Ya Ya juga sih Saya juga gak rela ya Apa yang akan dilakukan oleh LKUNTU Leroy menghadapi Mauni Jobolu Pandan dan juga Galvan Kita lihat Wuuu Wuuu Pelanggaran Pelanggaran siapa Pelanggaran mauni Jobolu Pandan Ternyata baru di awal-awal babak pertama ITU sudah menghasilkan pelanggaran Untungnya belum terkena kartu ya Alhamdulillah Kita lihat saja para pemirsa Bola berada di penguasaan dari Genesis lagi Apa yang akan dilakukan Genesis Di free kick kali ini Kita lihat saja para pemirsa Membagi dari Chito Chito Membagi dari Grandios Grandios baru Grandios merah Apa yang akan dilakukan oleh Grandios Kita lihat memesap kepada Nita Lagi-lagi Nita Bener-bener dijadikan tumbal Untuk dimecap-mecapin oleh musuh Apa yang akan dilakukan oleh ITU B Kita lihat saja para pemirsa Grandios ya Apa yang akan dibagi Kita lihat Ruler Pass Ruler Pass Dikeluarkan Walaupun hanya A50 Siapa yang akan dibagi Kita lihat saja para pemirsa Masih membagi kepada El Kundulero Dan berhadapan dengan Tsubasa Chitbasa Kita lihat apa yang akan dipikirkan Atau dipikirkan oleh Chitbasa Dan apa yang dipikirkan oleh El Kundulero Chitbasa memilih untuk Intercept Wing Interception A50 Apakah berhasil menebak Manuver dari El Kundulero Dari Genesis Kita lihat saja para pemirsa Di menit ke-12 ini Masih Bola berkutan di lini tengah Kita lihat saja para pemirsa Oh ternyata Nomosin cross Apakah berhasil Di intercept oleh Chitbasa Kita lihat saja para pemirsa Dan ternyata berhasil A50 cukup untuk Intercept Nomosin cross Dari El Kundulero Dan sekarang Bola berada penguasa dari ITU B Apa yang akan dilakukan oleh ITU B Kita lihat saja para pemirsa Ini serangan pertama bagi ITU B Kita lihat Membagi Membagi kepada Maung Ijo DC Bulu Pandan Apa yang akan dilakukan Sepertinya akan termecap oleh Sang Seniornya Yaitu adalah Goza Senior dari Regina nya Walaupun di sini Maung Ijo DC nya Masih Belum Berganti Tim Kita lihat saja para pemirsa Skill dribbler di Blok Sepertinya akan Terpaksa melakukan tendangan Apa yang akan dilakukan Apa Stormy Resurrection Atau Winning Neo Tigers Yang akan dikeluarkan oleh Maung Igo Yuga Ngomong apa sih Maksudnya Maung Bulu Pandan Makanya kalau ngomong itu Ini tata-tata yang baik Baik ya Kan ini kita Kan ngomong tanpa script ya Iya iya guys ya Makanya ada susah Tapi kita lihat Wuuu Terblok ternyata dengan Fast Effect Base dan High Power Blok Sepertinya Terlalu sweet untuk Maung Bulu Pandan Untuk melewati Adangan dari Sang Seniornya Goza Betul sekali Dan sekarang kita Buatlah dipungasan oleh Genesis Apa yang akan dilakukan Genesis Aira mengandalkan Cheat Basa Untuk Mendobrak pertahanan dari ITU B Yang sangat amat berlapis-lapis Apa yang akan dilakukan oleh ITU B Untuk menahan dobrakan dari Cheat Basa dari Genesis Kita lihat saja para penirsa Apa yang dipilih oleh Aoi Wuuu Apakah Aoi berhasil Menahan dobrakan dari Cheat Basa Kita lihat Apakah berhasil terintercept Atau hanya lewat saja Sayang sekali Ternyata kurang baik Aoi Racing Sun Belum nyala Indomie table ya Indomie 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 table Berarti Meja Indomie Kita lihat Wuuu berhadapan Wuuu Santono Santono Dengan tendangan Full Metal Phantom Berhasil berhadapan 1-1 Melawan Zenzo Kita lihat apakah bisa masuk Walaupun dengan Sama-sama stamina full Kita lihat Selepas para penirsa Walaupun seperti Zenzo masih diunggulkan Dengan menang warna Tapi Tidak ada yang tidak mungkin Karena Zenzo ITU biasanya Sangat amat lucu Bagaikan komika nomor 1 Di dunia Wuuu Langsung digunakan full power Sepertinya langsung ikuse Sosoan sekali ZSGG kaget Sepertinya akan dikeluarkan Kita lihat saja para penirsa Apakah kita akan menyaksikan puncak komedi lagi Apakah puncak komedi Akan tersaji disini Kita lihat saja para penirsa Dan ternyata masih cukup kuat Zenzo Untuk berhadapan dengan Santono Sepertinya kita gagal menyaksikan puncak komedi Sayang sekali Kenapa anda ngarepin puncak komedi Ya kan Abelan disiplasi aja Bunda gele Kita lihat pada misal Dan sekarang Jito Jito menguasai bola Apa yang akan dilakukan ITU-B Untuk mendobrak pertahanan Karena dari tadi ITU-B Masih terus diserang Kita lihat Apa yang dilakukan Wuuu Tapi sayang sekali Ter-intercept oleh Grandios Sangat ampas disayangkan Blunder Blunder dari Makan Tai ini Sayang sekali Dan sekarang Grandios Menguasai bola Apa yang akan dilakukan Oleh Genesis kita Wuuu Membagi kepada Cibasa Lagi-lagi Wuuu Dan termecap oleh Tiga pemain Sebenarnya akan cukup Bagi Cibasa Dimana Meja Indomie Dari Aoi Sudah mulai nyala Indomie table Apakah berhasil menawati Hadang ada tiga pemain Aoi Masako Dan Jitotai Kita lihat saja Para pemirsa Kita lihat saja Masih berpikir-pikir Oh full power juga Dikeluarkan bagi Genesis kita Apakah Cibasa berhasil menerjang Mendobrak Kita lihat Oh tertebang Dan fireball press Berhasil Berhasil merebut 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 Bola dari Cibasa Sayang sekali ternyata Sang Kapten El Capitano Dele Sol Dari ITU-B Berhasil menunjukkan Siapa diri dia yang sebenarnya Apa yang akan dilakukan Membagi Membagi kepada Cibasa Akhirat mana menggunakan Cibasa Salah satu-satunya Playmaker di tim ini Apa yang akan dilakukan oleh Cibasa Kita lihat saja para pemirsa Apakah membagi Atau malah menribble Atau malah wancu Memaksa untuk membagi Seperti itu Memaksa untuk membagi Mau Ijo DC Bulu Pandan Apakah berhasil menawati dari Rafael yang punya Floating intercept Oh floating intercept Dikuarkan apakah berhasil Terintercept Dan tentu saja LIT Lero Atau Rafael Terlalu kuat bagi Cibasa Jika IM nya nyala Sayang sangat amat Disayangkan Sekarang lagi bola Penguasaan dari Genesis Masih mencoba untuk menyerang Kita Genesis Genesis Tapi terintercept Oleh Igawa Ternyata orang-orang Asawa ini Kembali menunjukkan Aksinya Dan sekarang Apa yang akan dilakukan Bagi ITUB Untuk menyerang Kita lihat saja Termecap oleh Grandios Masako Dari ITUB Apa yang akan dilakukan oleh Masako Dengan full power Dan tidak menyala Kita lihat saja para pemirsa Apakah menyerang Atau tackle Kita lihat saja Kita lihat saja para pemirsa Kita lihat saja WANTU dikeluarkan Dan tertebak Sepertinya Tapi tidak terintercept Bola muntah Dan muntah ke Cibasa Dari Genesis Ini akan menjadi bahaya Kita lihat Cibasa lagi-lagi mendapatkan bola Apa yang akan dilakukan oleh Cibasa Dari Genesis Kita termecap oleh Aoi Dan Papazola Dua pemain stamina killer Sepertinya Cibasa Akan menjadi Bagaikan 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 paru-parunya Tinggal satu Kita lihat saja para pemirsa Apa yang akan dilakukan Oleh Cibasa Dari Genesis Kita lihat saja Flying Life Pas dikeluarkan Apakah Papazola berhasil Mengintercept Kita lihat saja para pemirsa Sepertinya terlalu kuat Cibasa bagai Papazola Sepertinya Sekarang Apa yang akan dilakukan Dilewati semua Dan sekarang Siapa yang dibagi tadi Membagi kepada Natu Reza Sayang sekali Apakah Natu Reza masih Nyala pasif Kita saja para pemirsa Ternyata Tidak Sepertinya Natu Reza Akan Menghadapi Kesusahan Melawan Zenzo Tapi kita lihat para pemirsa Belum tentu Selama masih Yang mainin adalah Ratmana Puncak komedi Masih terus membayangi Apakah Zenzo berhasil menangkap Tendangan dari Natu Reza Counter Walaupun pasifnya Tidak menyala Natu Reza Kita lihat saja para pemirsa Apa yang akan dipakai ZSG Kaket Atau Perfect SGG Kaket Kita lihat saja para pemirsa Uh Hanya Perfect yang digunakan Cukup congkak Sepertinya Ratmana Apakah akan menjadi blunder Atau malah menjadi Jumawa bagi Zenzo Kita lihat saja para pemirsa Dan ternyata Terlalu kuat Zenzo Sudah dua kali di shot Dan dua kali juga Kita gagal menyancikan Puncak komedi Dan juga berakhir Sudah babak pertama Antara ITUB Melawan Genesi Jangan score sama Kuat kacamata 0-0 Bagaimana sedikit analisa Sebung Toget Heu Analisa saya adalah Kenapa anda dari tadi ngarepin puncak komedi Gitu Saya udah trauma pak Ya Ngelihat kemarin Bisa di jebol dengan sangat amat indahnya Oleh Hino Di match bonus tag babak pertama Ya Tapi jangan diharapin gitu juga Ya Astaghfirullahaladzim Menurut saya Di match kali ini Apa namanya E ITUB benar-benar Kalahnya segala sekali Di babak pertama Karena Benar-benar dikuasai oleh Genesis Kita lihat ITUB gak bisa Menyerang sama sekali Tetebak semua manuvernya Walaupun E E Bisa Cidbasa bisa sedikit redam Walaupun tetap saja sih Tadi tadi kita melihat Santono bisa berhasil Melenggang bebas Naturae juga berhasil Melenggang bebas Tandanya Cidbasa Taktik anti Cidbasa ini Sudah tidak terlalu Baik ya Bung Rai Betul sekali Kita lihat Sudah 2 shot On target Bagi Genesis Apakah ratmana Atau ITUB bisa berhasil Membalas ya Karena stamina Zenzo nya Semakin dikit ya Kita lihat Apa yang akan dilakukan Oleh ITUB membagi kepada Sang Kapten El Capitano Del Soil Kita lihat Aoi Apa yang dilakukan oleh AoiFest V1 Ya Emang V1 doa Ya makanya Ya pokoknya AoiFest Kita lihat saja Para penirsa Sepertinya Jagling pas Dikeluarkan A50 Siapa yang akan dibagi Sepertinya dia akan membagi Ke Cidbasa Kita lihat saja Para penirsa Kita lihat saja Para penirsa Tentu saja Membagi kepada Cidbasa Kita lihat saja Apa yang akan dilakukan Oleh Cidbasa Dari ITUB Untuk Membuild up serangan Bagi ITUB Dan Mendobrak pertahanan Dari Genesis Kita lihat apa yang akan dilakukan Kita lihat saja Para penirsa Uh Finder plus Sepertinya agak sedikit Beresiko Jika Naturasia memilih Untuk Mengintus Dan juga penempatan Hewet tidak terlalu baik Karena itu pasti Harusnya Ketempel sama Banyak pemain dong Makanya itu Ini Ratman Bisa makin Bisa makin Bisa makin Bisa makin Gak ngerti saya ya Kita lihat saja para penirsa Apakah keputusan Ratman nya akan tepat Kita lihat saja para penirsa Mau terlalu Sepertinya akan terlalu sulit untuk mau DC Bolu Pandan Sepertinya akan dikerubungi Dikerubungi Dua pemain Dua pemain Sayang sekali Terlalu sulit Ada Jito Sepertinya akan menjadi easy Bagi Jito Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh Mau Kita lihat saja para penirsa Wuuu Sepertinya Pasrah hanya trap doang Ya Ya keputusannya bijak ya Apa namanya Nyesamina sih Betul juga sih ya Kita lihat tentu saja Jito berhasil merebut Tentu saja Dan sekarang Lagi-lagi berada penguasaan dari Genesis Apa yang akan dilakukan Genesis Untuk membuat serangan Kita lihat saja Wuuu El Itilero Termesap oleh Cibbas Apa yang akan dilakukan Cibbas Terus dari Itiube Untuk menghadap serangan Demi serangan dari Genesis Yang dari tadi Selalu sukses Berhasil menjebol Pertahanan-pertahanan dari Itiube Walaupun tidak berhasil menjebol Gawang dari Itiube Dan tentu saja El Itilero Dengan trick touch dribblet Berhasil melewati A50 win interception Dari Cibbas Sayang sekali Cibbas Dibodohi Apa yang akan dilakukan oleh Genesis Kita lihat Genesis Wuuu Oh tapi ternyata Nyala auto intercept Auto intercept Dari Aoi Nyala Cukup baik Sang kapten ini Menjaga Pertahanan Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh sang kapten Kita lihat saja Tapi sayang sekali baru banget Dipuji kebiasaan Semua pemain ratman Setiap dipuji langsung Begonya kebangetan Kita lihat Ini akan sangat berbahaya Hino akan berhadapan dengan Igawa Sangat amat disayangkan Jika ini berhasil melewati Igawa akan One on one Sepertinya Uh full power juga Hino nya Sepertinya akan sangat amat sulit Sedangkan Igawa tidak bisa men-tackle Kita lihat saja Apakah ada keajaiban Kita lihat saja para penyusah Dan tentu saja tidak ada keajaiban Kali ini Untuk E.T.U.B Sepertinya Ini akan menjadi malam yang berat bagi Zenzo Sepertinya Zenzo akan kebobolan kali ini Tapi kita belum tahu Apakah Hino nya mendapatkan high ball Atau malah langsung Kita lihat saja para penyusah Tanpa ada kawalan berarti Dan langsung mendapatkan high ball Inplace Masih T segundo Dan Iskapan Dan Kritikal Pelangi Sepertinya Zenzo Dari PT. danAF Hino Menjadi Bubuk Milo Sudah Sepertinya kita sudah harus mulai Mengucapkan salam perpisahan untuk Zenzo Kita menyatikannya saja rates Sangat amat sui Shi Kritikal Pelangi Ini bukan puncak komedi Tapi 중 ROI Ber Значит Ki Northern Sangat amat disayangkan bagi Zenzo Oh tapi Tapi tertahan Ternyata Zenzo Benar-benar sudah Sudah Toba jadi komika Wow Ya 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 Masih kosong-kosong Terlalu kuat Zenzo Benar-benar para pemirsa Kita benar-benar disungguhkan Oleh pertandingan Yang cukup solid bagi Zenzo Tidak ada puncak komedi Dari tadi dan sekarang Serangan baik dari Itiu Apa yang akan dilakukan Itiu Kita lihat Itiu B Kita lihat Memetcap kepada Misaki Kita lihat Apa yang akan dilakukan Misaki Apakah Dribble atau Wantu Kita lihat saja para pemirsa Atau malah membagi Kita lihat saja para pemirsa Apa yang akan dilakukan oleh Misaki Kita lihat saja Masako Masako Ini akan menjadi kesempatan terakhir Untuk Itiu menyerang Sepertinya artis Dribble Dan aku akan Uh sayang sekali Uh tapi masih ada Masih ada kesempatan Bola muntah kepada Nita Apa yang akan dilakukan Nita Nita Ih ada kawalan Membaginya pada Cidbasa Kita Uh Cidbasa Cidbasa Memetcap Sengaja memetcap kepada Raffel Apakah ini akan menjadi keputusan yang cepat Tepat bagi Cidbasa Kita lihat saja para pemirsa Apakah Cidbasa dari Itiu Berhasil melewati L.I.T. Lero Kita lihat Memilih Dribble Memilih Memilih Snowball Dribble Tidak tertebak Tidak tertebak Dan ter Tentu saja terlewati L.I.T. Lero Oleh Cidbasa Apakah ini akan menjadi serangan Serangan Satu-satunya bagi Itiu Kita lihat saja para pemirsa Masih ada defense Defense berlapis Yang masih disiapkan oleh Genesis Apakah Cidbasa berhasil melewatinya Kita lihat saja para pemirsa Di menit-menit terakhir Babak kedua ini Kita lihat Kita lihat Kita lihat apakah Itiu Cidbasa berhasil melewati Jito Dengan selaman yang cukup Sudah mau habis Bebas sekali posisi Dari Mau Ijo Bolu Pandan Kita lihat apakah Berhasil melewati Hadangan terakhir dari Jito Apakah terintercept Atau tidak Kita lihat Tidak terintercept Tidak terintercept Ini akan menjadi Clear chance Point blank shot Kita lihat apakah akan ditendang Atau malah ditrap Kita lihat saja para pemirsa Apakah ini akan menjadi Keputusan yang bijak ditrap Walaupun memang highballnya Tidak terlalu Besar momentumnya Kita lihat saja para pemirsa Ditrap Sayang sekali Trapnya malah kritika kuning Bukan pada saat ngeshot Astagfirullah Kita lihat Apa yang akan Stormy Resurrection Tendangan Tendangan Mau membelah lautan Kita lihat saja para pemirsa Dengan critical Masih dapat critical Critical putih Critical silver Apakah berhasil menyebul Gaung Zenzo Walaupun Zenzo dari Genesis masih full stamp Seperti agak sedikit sulit Walaupun Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Yuga DC Dalam menghadapi Zenzo yang full stamp Kita lihat saja para pemirsa Apakah masih ada Arafan untuk ITUB Membawa pulang Membawa pulang rezeki Menjemput rezeki Kita lihat saja para pemirsa Stormy Resurrection Dikuarkan apakah Akan menjadi easy catch Bagi Zenzo dari Genesis Kita lihat saja para pemirsa Dan mentol 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 dan GOOOOOOONG 1-0 1-0 di menit-menit terakhir ITUB berhasil Menjebul gawang dari Genesis Melalui Maung Bolu Pandan Sangat amat Wow Sangat amat mengejutkan Satu serangan Yang sangat baik Dari ITUB berhasil Menjebul gawang Dari Genesis Ternyata sepertinya Zenzo dari Kedua tim tertukar Harusnya biasanya Zenzo yang puncak komedi Dari Zenzo ITUB Maka itu ya Ini malah Zenzo Genesis Walaupun saya tidak tahu Mungkin wajar juga sih Karena kan memang Maung DC itu kan Killernya Zenzo Betul juga sih ya Tapi kita lihat Apakah masih ada waktu Untuk Apa namanya Untuk menyerang Kita lihat saja para pemirsa Untuk Genesis Tapi ternyata terintercept Oleh A50 Dari Masako terlalu kuat Ini seperti akan menjadi Kemenangan dari ITUB Kita lihat saja Dan tentu saja Kemenangan Akhirnya Di bonus tag match Ketiga ITUB Berhasil membungkus Kemenangan lagi-lagi Dengan skor 1-0 Kali ini Ya udah Bungkus Kita pesta cilok Dan sempol lagi Yes Akhirnya Akhirnya Bantut juga dong Ya 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 Boleh Boleh Kita request Sama Ratmana ya Astagfirullahaladzim Sungguh pertandingan Yang sangat amat Tidak terduga Dimana ITUB Berhasil menang Dengan skor Tipis 1-0 Walaupun Diserang 7 hari 7 malam Kalau kata komentator Indonesia Ya memang ada komentator apa Ya saya kan komentator Indonesia Tapi jadi DT ya 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 isinya Ya pokoknya bagaimana Sedikit analisis Pertandingan yang Menurut saya Adalah klimaks Untuk ITUB Dan anti-klimaks Untuk Genesis Karena menurut saya Genesis menemani Dengan sangat amat baik Dari tadi ya Ini ngapain sih Ratmana pakai mencet-mencet Ya Dengan dominasi Dapat 1-5-9 Shotnya 1-3 Pastinya juga Lebih banyak Menurut saya Genesis menang Dari segala-segalanya Cuman memang Zenzo dari ITUB Benar-benar menjadi Man of the match Kali ini karena Kritikal pelangi pun Masih bisa di Hajar Atau masih bisa Ditangkep ya Dan juga Mau DCB lupanen Juga gak mau Kalah Menunjukkan tajinya Dengan sekali Shot 1-shot Ya 1-shot 1-goal ya Padahal Pasifnya belum nyala Betul sekali ya Bung Togel Makanya Akhirnya kita bisa Pesta makan-makan lagi Semoga Ratmana Gak pelit-pelit banget Semoga Semoga Bung Togel Terima kasih Bung Togel Atas anonsir Dan Berakhirlah sudah Pertandingan bonus Tag match IM Skudato 19k By Indo Empire Di match ketiga Dimana ITUB lagi-lagi Berhasil membawa Puan kemenangan 1-0 Atas Genesis Dan ini berarti ITUB berhasil Membawa puang Uang 50 ribu lagi Alhamdulillah Kita bisa Pesta sempol Dan cilok lagi Dan Bandrex Ditambahin ya Karena request Bung Togel ya Jadi mungkin Sampai disini dulu Berjumpaan kita Kali ini para pemisah Jadi mungkin saya Bung Roy dan Saya Bung Togel Mohon pamit undur diri Dan juga kalau para pemisah Ingin nyawe Donasi atau menafkai kami-kami ini Silahkan ya Kami akan sangat senang hati Untuk menerimanya Jadi sampai jumpa Di perjumpaan-perjumpaan Berikutnya Jadi wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh